Meski memiliki hak suara pada pemilu, ASN dan tenaga kontrak tetap diwajibkan netral tanpa memihak calon atau partai politik tertentu. Keberpihakan ASN hanya boleh disampaikan di balik bilik suara, termasuk pada pemilu 2024 yang tahapannya sudah berjalan. Untuk menjaga netralitasnya selama masa pemilu, ASN, baik itu PNS serta P3K termasuk tenaga kontrak, diingatkan untuk tidak menggunakan kode-kode tertentu yang bisa ditafsirkan mendukung calon atau partai politik tertentu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur, Komarudin Makalepu mengatakan, hal yang kerap tidak disadari ASN selama masa pemilu adalah ketika berfoto. Tidak jarang ada gerakan tubuh terutama jari menyimpulkan kode tertentu yang bisa dianggap mendukung calon atau partai politik, termasuk juga ketika ASN berfoto dengan calon legislatif maupun kepala daerah. Komarudin mengatakan, akan ada ancaman sanksi yang diberikan jika ASN atau tenaga kontrak terbukti tidak netral. Sanksi tersebut mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Di dalam perilaku, perilaku PNS diwajibkan untuk menjaga calon legislatif. Yang sering kita tidak sadar itu mungkin ada gerakan atau ada perilaku, ada ekspresi yang bisa ditafsirkan itu mendukung. Nah itu tidak boleh, jadi kalau umpamanya berpose dengan seorang caleg atau calon kepala daerah dan seterusnya, yang menunjukkan apa itu, gestur ya, atau sebuah itu butuh dukungan. Maka itu tidak boleh dilarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia akan dianggap sanksi hukuman disiplin. Jadi tergantung pelanggarannya. Jadi mulai dari disiplin ringan, sedang hingga berat. Itu mekanismenya berlaku untuk netralitas ini. Pengawasan netralitas ASN akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan atau Panuaskam. Jika ditemukan adanya ASN tidak netral, Bawaslu akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, kemudian diterbitkan surat rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian yakni Bupati untuk ditetapkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.